Cahaya Madura Muda atau CMM Pemekasan berhasil meraih 3 poin pertamanya di babak penyisian grup I Liga 3 Jawa Timur 2021. Itu usai mengalahkan Bajul Ijo Surabaya 2 gol tanpa balas di Stadion Ahmad Yanni Sumeneb pada hari Minggu 14 November 2021. Sepasang gol kemenangan itu disarankan oleh Ogi Orinoris di menit ke-8 dan Farobi 2 menit jelang waktu normal berakhir. Raihan poin sempurna itu membuat CMM Pemekasan masih berpeluang lolos ke fase selanjutnya. Namun dengan catatan di laga terakhir bisa mengalahkan Madura FC yang sudah pas dilolos. Serta di laga lain persepa bangkalan harus mengalahkan Mitra Surabaya. Terima kasih kesempatan, kami bicara bersyukur Alhamdulillah karena setelah suatu ini diadakan kepada Allah dan anak-anak suri ini berduaian Allah. Berarti kita ingin membuka peluang untuk bisa lolos dan ternyata kita masih ada duang untuk nanti di grup ini untuk bisa satu stop mungkin ya untuk bisa kita dapatkan. Dan Alhamdulillah anak-anak motivasinya semakin ingin dengan kemangat menengah ini, mudah-mudahan di depan bisa ikat ini. Sedangkan Bajul Iju Surabaya sudah dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya, meskipun sedang mengumpulkan 4 poin karena telah bermain 4 kelagak. Taufik Hidayat Syahid, Mujutahidi, KMF Spot, melaporkan.